selamat menikmati Insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang pemograman dasar Arduino Rekan-rekan sekalian pembahasan kita pada hari ini Insya Allah adalah tentang variable di dalam pemograman Arduino Apa itu variable? Variable adalah sebuah tempat untuk menyimpan data yang dapat digunakan dalam pemograman Arduino Kalau kita ibaratkan, variable ini adalah seolah-olah seperti kotak atau box Kotak atau box ini digunakan untuk menyimpan data-data di dalam pemograman Arduino Rekan-rekan sekalian perlu diperhatikan bahwasannya di dalam mendeklarasikan atau membuat variable ini tidak sembarangan Ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan agar ketika kita menentukan nama dari variable ini tidak menyebabkan terjadinya error di dalam pemograman Arduino Ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan ketika kita mendeklarasikan sebuah variable Yang pertama, bahwasannya nama variable ini bersifat case-sensitive Artinya apa? Artinya adalah huruf kecil dan huruf besar ini dibedakan Sebagai contoh, misalkan Variable dengan nama saya ini akan berbeda ketika dituliskan saya dengan huruf kecil semua Dengan saya, huruf S-nya adalah huruf besar Ketika kita menuliskan sama-sama namanya adalah saya tetapi memiliki perbedaan di hurufnya Yaitu yang pertama menggunakan huruf kecil semua Yang kedua ini menggunakan salah satunya huruf besar Maka ini kita sudah mendeklarasikan dua buah variable yang berbeda Yang kedua, nama variable tidak boleh didahului dengan simbol dan angka Sebagai contoh, misalkan Byte at saya, integer dua saudara Ketika kita mendeklarasikan sebuah variable yang didahului dengan simbol dan angka Maka ini akan menyebabkan terjadinya error Ya, sebagai contoh, misalkan kita tuliskan nama variable dengan tipe yaitu byte Byte at saya Ketika kita verify, maka ini akan terjadi error Kenapa ini terjadi error? Karena nama variable ini kita awali dengan simbol Kemudian sebagai contoh lagi, kita tuliskan integer dua saudara Ketika kita compile, maka ini akan terjadi error Karena nama variable ini kita tuliskan Diawali dengan menggunakan angka Maka ini akan terjadi error Kita akan coba hapus angka duanya Menjadi integer saudara Misalkan ketika kita verify Ini tidak akan menyebabkan error Karena penamaan yang kita gunakan atau kita lakukan ini sesuai dengan aturan yang diinginkan dari pemograman Arduino Yang berikutnya, nama variable ini tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada pada bahasa pemograman Arduino Seperti contohnya adalah if, and, else, void, for, dan seterusnya Kita berikan nama sebagai contoh adalah integer if Ketika kita verify Ini akan terjadi error Karena if ini adalah kata kunci di dalam pemograman Arduino Sebagai contoh, misalkan n Integer n Ketika kita verify Ini juga akan terjadi error Karena di dalam pemograman Arduino Kata if, and, else, void, for, dan seterusnya Ini adalah kata-kata kunci yang sudah ada pada pemograman Arduino Kata-kata yang sudah ada atau kata kunci di dalam pemograman Arduino Ini tidak boleh kita gunakan sebagai nama variable Maka kita harus hati-hati terhadap kata-kata kunci yang sudah ada pada pemograman Arduino Yang berikutnya Disarankan menggunakan underscore Untuk nama variable yang terdiri dari dua atau lebih kata Sebagai contoh, misalkan Integer belajar underscore Arduino Berikutnya, sebagai contoh adalah integer berbagi underscore ilmu Ini adalah variable yang dituliskan dengan lebih dari dua kata Maka kita disarankan menggunakan underscore Ini adalah aturan-aturan yang harus kita perhatikan Ketika kita akan mendeklarasikan sebuah variable di dalam pemograman Arduino Berikutnya adalah variable scope Variable ini dapat dideklarasikan pada awal program Sebelum void setup Di dalam sebuah function Dan juga di dalam sebuah block statement pengulangan Variable berdasarkan cakupannya Ini dibagi menjadi dua Yaitu variable global dan variable lokal Variable global ini adalah variable yang dideklarasikan setiap awal program Sebelum function void setup Jadi ketika kita menginginkan sebuah variable itu sebagai variable global Maka harus kita deklarasikan di awal program Yaitu sebelum function void setup Variable global ini hanya dituliskan satu kali saja Dan dapat digunakan pada semua block function dan statement di dalam sebuah program Berikutnya yang kedua adalah variable lokal Variable lokal ini adalah variable yang dideklarasikan di setiap block function Atau setiap block statement pengulangan Variable lokal ini hanya berlaku Dan dapat digunakan pada block yang bersangkutan saja Tidak dapat digunakan pada block function yang lainnya Ini adalah perbedaan antara variable global dan variable lokal Di mana variable global ini adalah variable yang dideklarasikan sebelum void setup Sedangkan variable lokal adalah variable yang dideklarasikan di setiap block function atau block statement pengulangan Variable global ini hanya dituliskan sekali saja Di awal yaitu sebelum function void setup Dan dapat digunakan pada semua block function atau statement di dalam sebuah program Arduino Sedangkan variable lokal ini hanya dapat digunakan pada block function yang bersangkutan saja Tidak dapat digunakan pada block function yang lainnya Ini adalah perbedaan antara variable global dan variable lokal Contoh penulisan dari variable scope Yaitu ketika kita ingin menentukan sebuah variable Itu dijadikan variable global Maka variable tersebut kita deklarasikan sebelum void setup Sebagai contoh misalkan integer nilai Nilai ini adalah variable global bertipe data integer Yang digunakan pada semua block function yang digunakan pada semua block function Dalam sebuah program Arduino Jadi ketika kita menuliskan atau mendeklarasikan variable sebelum void setup Maka otomatis variable yang kita deklarasikan ini adalah sebagai variable global Dan dapat digunakan pada semua block function Kemudian yang kedua adalah for integer i sama dengan 0 Dimana i kurang dari 20 Ini adalah cara mendeklarasikan variable i sebagai integer Yang mana variable i ini digunakan sebagai variable lokal Dan hanya dapat digunakan pada block pengulangan jasa yaitu block for Ini adalah bagaimana cara kita menentukan sebuah variable itu Sebagai variable global atau variable lokal Jika kita menginginkan sebuah variable itu sebagai variable global Maka variable tersebut harus kita deklarasikan pada awal dari program Yaitu sebelum void setup Tetapi ketika variable itu kita inginkan sebagai variable lokal Maka variable itu kita deklarasikan pada fungsi tertentu saja Berikutnya kita akan membahas tentang tipe data variable Tipe data adalah jenis nilai yang akan disimpan dalam variable Di antara tipe data yang ada dalam permograman Arduino Yang pertama adalah byte Data tipe byte ini dapat menyimpan 8 bit nilai bilangan asli tanpa koma Yaitu antara ring 0 sampai dengan 255 Ini adalah tipe data byte Yaitu data byte ini hanya mampu menyimpan 8 bit nilai bilangan asli tanpa koma Dengan ring yaitu 0 sampai dengan 255 Tidak mampu menyimpan di luar ring tersebut Bagaimana cara mendeklarasikan byte di dalam permograman Sebagai contoh yaitu kita menentukan variable saya Yaitu sebagai tipe data byte Maka kita tuliskan byte saya Dengan nilai misalkan adalah 180 Saya ini adalah variable dengan tipe yaitu byte Penulisan byte ini harus diperhatikan Karena sifat permograman pada Arduino adalah case sensitif Maka penulisan byte ini harus mengikuti aturan dalam permograman Arduino Byte ini harus kita tuliskan dengan huruf kecil semua Tidak boleh kita tuliskan dengan huruf besar Salah satu atau semuanya Kita akan coba simulasikan ring data yang dapat disimpan oleh byte Sebagai contoh misalkan kita tentukan byte saya Bernilai 180 Ini adalah tipe data byte yaitu variable saya Dengan nilai adalah 180 Kita akan tampilkan data yang disimpan dalam variable saya Dengan tipe byte yaitu 180 Kedalam serial monitor Kita akan coba sebelum kita tampilkan Kita kompil terlebih dahulu ke binar Kemudian kita ambil data Kita akan jalankan Tipe data adalah byte dengan nilai adalah 180 Sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwa Tipe data byte ini hanya mampu menyimpan data 8 bit Yaitu dari 0 sampai dengan 255 Kita akan coba Berikan nilai 255 Kemudian kita Kompil kembali Kita akan coba jalankan Maka pada Terminal Ini didapatkan nilai tipe data byte adalah 255 Kita akan coba tambah ring dari byte menjadi 256 Misalkan Kita akan kompil kembali Kita akan lihat Apakah dapat ditampilkan pada serial monitor Ternyata tipe data byte yang ditampilkan yaitu nilainya adalah 0 Ini tidak mampu menampilkan data lebih dari 255 Kita akan kurangi Yaitu datanya adalah 0 Ini adalah data minimum yang dapat ditampilkan pada byte Kita akan kompil kembali Kemudian kita akan Lihat Data tipe byte yang ditampilkan yaitu nilai 0 Kita akan coba Kurangi lagi menjadi minus 10 Misalkan Kita akan kompil ke dalam binar Kita akan lihat apakah mampu menyimpan data dengan nilai yaitu minus 10 Maka disana ditampilkan tipe data byte adalah bernilai 246 Ternyata Minus 10 ini tidak dapat ditampilkan pada data byte Karena data byte ini hanya mampu menyimpan data dengan ring yaitu antara 0 sampai dengan 255 Berikutnya Yang kedua adalah integer Integer adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai bilangan bulat tanpa koma Integer ini mampu menyimpan data sebesar 16 bit Yaitu dengan ring minus 32.768 sampai dengan 32.767 Bagaimana cara mendeklarasikan variable sebagai integer Contoh deklarasinya adalah integer Belajar dengan nilai yaitu 1600 Belajar ini adalah nama variable Dengan tipe data yaitu integer Kita akan coba simulasikan Tipe data integer Tipe data integer Misalkan Integer saya Dengan nilai Misalkan 256 Pada data byte ini tidak mampu menyimpan 256 Apakah integer ini mampu menyimpan data 256 Kita akan compile ke dalam binar Kemudian kita akan jalankan Maka kita lihat disana tipe data integer ini mampu menyimpan nilai 256 Yang mana nilai ini tidak mampu disimpan oleh data tipe byte Kemudian kita akan naikkan nilainya Menjadi 10.000 misalkan Kita akan compile Kemudian Tampilkan dalam serial monitor Apakah mampu menyimpan data nilai 10.000 Ternyata Data integer ini mampu menyimpan nilai 10.000 Kita akan coba berikan nilai maksimal 32.767 Yaitu 32.767 Ini kita akan coba tampilkan dalam data integer Apakah masih mampu disimpan oleh integer Kita akan export ke dalam binar Kemudian kita akan coba jalankan 32.767 Ini masih mampu ditampilkan oleh integer Karena ini adalah nilai maksimal dari integer Kita akan coba naikkan menjadi 32.770 Misalkan Kita akan compile Apakah nilai ini masih mampu ditampilkan oleh data integer Kita akan coba simulasikan Ternyata data 32.770 ini tidak mampu disimpan oleh integer Karena melebihi ring maksimal dari integer Tipe data yang berikutnya yaitu long integer Long integer ini adalah perluasan ukuran dari integer Dimana long integer ini mampu menyimpan data sebesar 32 bit Yaitu dengan ring Minus 2.147.483.648 Sampai dengan 2.147.483.647 Ini adalah data yang mampu disimpan oleh long integer Bagaimana cara mendeklarasikan Tipe data long integer Contoh deklarasinya adalah Long bersama Sama dengan 1,2,3,4,5,6 Ini kita mendeklarasikan bersama sebagai tipe data Long integer Dengan nilai yaitu 123.456 Kita akan coba tampilkan Sebagai contoh Long integer Dengan variable Yaitu bersama Dengan nilai yaitu 123.456 Kita deklarasikan Long integer Dengan nama variable yaitu bersama Dengan nilai yaitu 123.456 Apakah data dengan nilai yaitu 123.456 ini Mampu ditampung oleh long integer Kita akan upload ke dalam binar Kemudian kita jalankan Kita simulasikan Kita lihat di serial monitor Tipe data Long integer Ini ternyata Mampu menyimpan data Sebesar 123.456 Bagaimana kalau misalkan Lebih dari itu Kita akan coba naikkan Menjadi Misalkan 1.234.567 Misalkan Kita ekspor kembali Kemudian Kemudian kita akan coba tampilkan Data di serial monitor Ternyata masih mampu Menyimpan data Dengan nilai 1.234.567 Ini adalah Tipe long integer Di mana long integer Ini mampu Menyimpan data Sebesar 32 bit Berikutnya adalah Fluid Fluid adalah Tipe data Yang dapat menampung Nilai desimal Fluid ini Merupakan penyimpan Yang lebih besar Dari integer Dan dapat menyimpan Sebesar 32 bit Dengan ring yaitu Minus 3.4028235 Eksponen Plus 38 Sampai dengan 3.4028235 Eksponen Plus 38 Bagaimana cara mendeklarasikan Fluid Sebagai contoh Fluid sukses Sama dengan 3.14 Di mana Sukses ini adalah Variable Dengan tipe yaitu Fluid Kita akan coba Simulasikan Apakah Fluid ini mampu Menyimpan data Berupa nilai Desimal Kita akan Deklarasikan Fluid Kita gunakan Nama yang sama Fluid bersama Yaitu 3.14 Kemudian kita Akan compile Kedalam binar Kita akan Coba Apakah Fluid ini mampu Menyimpan nilai Desimal Kita akan Jalankan Tipe data Fluid Nilainya adalah 3.14 Ternyata Fluid ini mampu Menyimpan data Dalam bentuk Desimal Kemudian Tipe data yang berikutnya Itu karakter Atau char Jenis data yang memungkinkan Sebuah variable ini Menyimpan data Berupa Single karakter Diantaranya adalah Huruf Angka Atau simbol Huruf yaitu A, B, C, dan seterusnya Sama dengan Z Angka 1, 2, 3, dan seterusnya Atau simbol Add Persen Dan seterusnya Bagaimana cara Menuliskan karakter Di dalam pemograman Arduino Contoh Deklarasi karakter Adalah Char Saya sama dengan 35 Ini Sama dengan Kita mendeklarasikan Saya sebagai Tipe Data karakter Yaitu Dalam bentuk Kode ASCII Nilai 35 Adalah nilai Desimal dari Karakter Pagar Ketika kita Mendeklarasikan Sebuah variable Sebagai char Dengan nilai 35 Berarti Kita akan Memberikan Karakter Pada Variable Saya Dengan tipe Karakter yaitu Kita akan Coba simulasikan Sebagai contoh Misalkan char saya Dengan nilai 35 Kita akan Tampilkan Dalam serial monitor Kita export Dalam binar Kita akan Coba jalankan Simulasi Ketika kita Memberikan nilai Variable Saya Dengan nilai 35 Berarti kita Memberikan Nilai karakter Karakter Sebagai contoh Nilai Variable Saya Karakter 64 adalah Akeong atau X dan lain-lain Kita akan coba simulasikan 3 karakter Yaitu 36 berupa dolar 37 berupa persen dan 64 berupa Akeong Kita ubah nilai karakter saya menjadi 36 Kemudian kita ekspor Kedalam binar Kita akan coba kembali simulasikan Ini menampilkan nilai karakter yaitu berupa simbol dolar Kemudian kita akan coba berikan yaitu nilai variable saya Dengan desimal dari ASCII yaitu 37 Maka ini akan menampilkan persen dalam karakter ASCII Kita akan coba jalankan Ini adalah tipe data karakter dengan value atau nilai yaitu persen Kemudian kita coba lagi satu lagi yaitu Kita ambil misalkan karakter berupa Akeong atau X Maka kita coba konversikan Kita akan coba jalankan Maka ditampilkan karakter yaitu add atau Akeong Mereka-mereka untuk tipe karakter Karakter apa saja Ini silahkan bisa dilihat di referensi yaitu kode ASCII Nanti akan ditampilkan di sana nilai value dari desimal Kemudian karakternya apa Silahkan rekankan Nanti bisa sesuaikan dengan kebutuhan Berikutnya adalah data string String adalah data yang memungkinkan sebuah variable ini Menyimpan data berupa untenan karakter String ini mampu menuliskan dalam bentuk kata atau kalimat Bagaimana cara mendeklarasikan string Untuk mendeklarasikan string Ini kita tuliskan string Yaitu dengan S nya adalah huruf besar String saya Misalkan dengan value yaitu belajar Maka ini akan menampilkan value berupa untenan karakter yaitu belajar Yaitu B, E, L, A, J, A, R Ini akan ditampilkan dalam bentuk string Ini adalah data berupa string Dimana data string ini mampu menyimpan Data berupa untenan dari karakter-karakter Kita akan coba praktekan Contoh bagaimana mendeklarasikan dan menampilkan string pada serial monitor String saya Misalkan kita akan tampilkan untenan karakter Belajar Arduino Kita kompil ke dalam binar Kemudian kita jalankan Maka di serial monitor akan menampilkan string berupa untenan karakter yaitu belajar Arduino Kemudian coba kita ganti value nya Misalkan kita tuliskan String berupa Wtext Education Kemudian kita akan tampilkan kembali Kita export ke dalam binar Kita jalankan simulasi Maka disana akan ditampilkan Nilai dari string yaitu Wtext Education Berikutnya adalah tipe data boolean Tipe data boolean ini adalah jenis data yang digunakan Untuk mempresentasikan dua kondisi Yaitu nilai true dan false Yang dapat berarti bernilai 1 untuk true Dan bernilai 0 untuk false Atau on untuk true Dan off untuk false Bagaimana cara deklarasinya Untuk mendeklarasikan Ini cukup mudah Yaitu kita tuliskan Tipe datanya itu boolean Nama sama dengan false Berarti kita menuliskan sebuah variable Nama dengan tipe data yaitu boolean Dengan value yaitu false Kita akan coba simulasikan Bagaimana cara mendeklarasikan Dan memberikan nilai value pada Tipe data boolean Kita tambahkan dua buah integer Misalkan integer x sama dengan 1 Integer y sama dengan 2 Nanti akan kita bandingkan Kemudian kita tampilkan ke dalam boolean Kita berikan misalkan If jika y ini lebih besar dari x Maka saya sama dengan true Jika tidak else Kita export ke dalam binar Kemudian kita jalankan Maka disana value nilai sama dengan 1 Nilai sama dengan 1 ini karena Karena nilai y ini lebih besar dari x Y adalah 2 X nya adalah 1 Sesuai dengan persaratan Yaitu if jika y lebih besar dari x Maka saya sama dengan true Adalah bernilai 1 Jika tidak saya sama dengan Volt bernilai 0 Kita akan coba Rubah di data integer nya Integer x nya kita berikan nilai misalkan 3 Maka nanti akan kita lihat perubahannya Kita export Karena x ini lebih besar dari y Maka pernyataan ini akan salah Sehingga nilai saya ini sama dengan 0 Atau false Kita akan jalankan Maka disana tipe data string akan beri nilai 0 Atau false Berikutnya adalah ray Ray adalah kumpulan nilai Yang dapat kita akses dengan index number Nilai yang terdapat dalam ray ini dapat dipanggil Yaitu dengan cara menuliskan Nama ray dan index number nya Ray dengan index 0 Merupakan nilai pertama dari ray Bagaimana cara mendeklarasikan ray Ray Ini dapat diklarasikan dengan cara yaitu Kita tentukan Ray nya adalah berupa integer Integer ray saya Sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 Dengan nilai x yaitu integer x Misalkan ray saya kita panggil Pada index number yaitu 4 Maka nilai x sekarang sama dengan Yaitu 10 Karena 2 adalah index Nomor 0 Sehingga 10 ini adalah index nomor 4 Kita akan coba simulasikan Untuk memanggil ray Berdasarkan index number nya Integer ray Saya Dengan value Yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10 Kemudian kita compile ke dalam binar Kita akan panggil Yaitu ray saya Misalkan ke 4 Kita akan coba simulasikan Maka akan ditampilkan Nilai pada index yaitu Nomor 4 Diawali dari 0 1, 2, 3, 4 Kemudian kita akan coba Panggil nomor 2 Berarti kita akan tampilkan Nilai ray yaitu 6 Kita akan coba export Kemudian kita jalankan kembali Maka akan ditampilkan Yaitu nilai ray Bernilai 6 Ini adalah bagaimana cara kita Mengambil nilai ray Berdasarkan nilai dari index Dari ray tersebut Demikian rekan-rekan sekalian Pembahasan kita pada hari ini Tentang variable Maka pemahaman tentang Tipe data variable ini Sangat penting Ketika kita Membuat sebuah variable Dengan nilai yang Kita inginkan Sehingga Tidak terjadi overflow Ketika kita Menginginkan data Tersimpan dalam sebuah variable Demikian mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!